Terima kasih ya, terima kasih ya. Baik, ini kepada Pak Tengah Salam Narsi. Kita sampai pada menergi, tadi bagian terakhir ini, terakhir banget, dari pertemuan pleno pada kesempatan ini. Pertemuan pleno terakhir dari NDPPT-Rihal pada tahun 2022. Pada Februari, kita akan melaksakan bapak pleno di Malang. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya dan tentu saja kita layak mengulih tangan bersama kita bersama-sama. Saya akan dikasih buku. Ini kali yang menantai buah pengecutnya, yang keluarga berpengecutnya. Pak Tengah wakili, salamannya trus, kecepatan. Jadi pertemuan kami di Majelis Dewan Guru Besar PTNBH ini telah membicarakannya selama dua hari ini dan ada beberapa hal yang juga kami sampaikan dalam press release. Kegiatan Majelis Dewan Guru Besar PTNBH ini adalah rapat pleno yang terakhir tahun 2022 dan yang pertama kali diselenggaran oleh UI sebagai Ketua MDGB PTNBH pada tahun 2002-2023. Nah kemudian pada saat ini kami senang sekali karena ada tambahan 10 PTNBH baru yang kita harapkan akan menjadi bagian dari MDGB PTNBH ke depannya sehingga jumlah seluruhnya menjadi 11 tambah 10, 21 PTNBH. Dan ini tentu saja perlu kerjasama yang sangat baik antara kita semuanya. Di hal utama yang kami bicarakan yang pertama adalah sebagai Dewan Guru Besar kami bertanggung jawab atas pendegakan etika. Dan pada saat ini UI telah menyelesaikan buku pendegakan etika yang berisikan bagaimana etika dilaksanakan, diatur, dan dieksekusi oleh 11 PTNBH yang lama. Kami menunggu hasil dari 10 PTNBH lain untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari buku yang sekarang. Jadi berus 11 dari berus 10 lagi. Dan ini menjadi penting sekali karena pada saat ini etika juga menjadi salah satu isu yang menjadi perbincangan masyarakat. Nah berkaitan dengan etika, kami juga akan menyusun bersama-sama etika untuk riset dan publikasi yang selama ini memang sangat sedikit dibicarakan dan kita belum, di Indonesia kita belum tahu seperti apa itu. Nah ini nanti akan diusulkan oleh MDGB PTNBH. Kemudian kami juga berpikir bagaimana Majelis Dewan Guru Besar ini bisa mendorong agar pertama kami berpikir mungkin ke depannya kita perlu bantuan dari pemerintah untuk adanya ASN dan pendanaan juga untuk non-ASN yang bekerja di PTNBH. Mengapa? Karena tidak semua PTNBH itu kemudian sanggup untuk mendukung beban pendanaan ya bagi semua dosen maupun tekniknya. Jadi kita harap kita akan usulkan semacam itu. Dan kemudian yang penting juga adalah tentang Profesor Kehormatan. Jadi kami sedang melakukan review dan hasilnya kita harap akan disampaikan kepada menikbut untuk menjadi perhatian. Lalu kita juga berpikir mengenai sekarang itu ada analisis jabatan yang kemudian agak menghambat perjalanan karir dari seorang dosen untuk menjadi guru besar. Karena harus sesuai dengan renstra, harus tidak ada lagi guru besar di bidang itu ya. Nah yang baru muncul akhir-akhir ini. Jadi kami berharap kalaupun ajak itu ada mungkin roadmapnya jelas. Dan ada masa transisi jadi tidak ujung-ujung sekarang teman yang sudah punya kesempatan dari guru besar ditolak karena oh ini masih ada Profesor di bidang ini jadi tidak boleh. Nah itu kita harap ada masa transisi lah dari pemerintah untuk melaksanakannya. Dan isu yang terakhir berkaitan dengan IKN. Teman-teman dari Padang mengusulkan adanya Universitas Nusantara atau Universitas Pembangunan Indonesia ya. Yang nanti idenya adalah bagaimana supaya IKN yang baru ini tidak menjadi satu kota mati. Yang pada akhir minggu, pada akhir hari itu semua pulang kembali ke kampungnya. Nah oleh sebab itu perlu ada mahasiswa dan mahasiswanya itu berasal dari berbagai etnis dan berbagai daerah yang memerlukan. Dan kita berharap dari pendikut akan memberikan beasiswa buat mereka semua. Dan Menteri PUPR akan membangunkan universitasnya. Dan Menteri Pendidikan juga akan memberikan anggaran untuk cost of livingnya. Dan juga dari PTNBH akan menyumbangkan produk-produk terbaik untuk ada di dalam IKN Universitas yang baru ini nanti. Jadi intinya memang banyak dibicarakan tapi itu yang akan menjadi usulan-usulan kami. Terima kasih.